Enak-enak jalan Mbak Yanti ngecas tuh pengen banget beli manisan tapi gak punya uang guys Dia ngejualin panci-panci sama wajahnya maknya Dan alhasil itu mamanya marah Kejar Mbak Yanti harus kabur ya Dia harus sembunyi di suatu tempat yang tidak tau maknya dimana ya Oke masuk ke tempat sampah warna hijau Dicek gak ada ternyata Mbak Yanti Ada di depannya membawa kentut di dalam balonnya Maknya langsung kelengar bawa kentut Oke untung langsung dijual ya sama Mbak Yanti ya Itu pancinya dapat uang Tapi ini ada tetangga mau nolongin malah digamparin Aduh kasian banget emak Oke akhirnya Mbak Yanti beli manisan harga 10 ribu ya Dan ini maknya ngecek sampai ke tukang pancinya ya Tapi Mbak Yanti nyogok pake lollipop Tapi maknya nyogoknya pake HP Aduh digampar juga tuh kasian banget Ternyata Mbak Yanti ada di pojokan lagi makan manisan Tapi Mbak Yanti tidak kehilangan akal guys Dia pergi ke suatu tempat dimana dia ketemu sama nenek-nenek sama cucunya ya Dikasihkan itu manisannya ke cucunya Si nenek itu wah seneng banget Mamanya gak jadi marah Kamu bersaing sama aku gak level Aku tuh orang kaya Aku juga orang kaya Liat nih speakerku aja keren kan Mobil aku bagus Gigi aku emas Aku juga punya nih telepon gede Itu sahur ya Giginya juga dari cincin-cincin Aku juga punya nih sertifikat rumah yang banyak Aku gantungin tuh Aku jual-jualin Terus aku juga punya mobil BMW Tapi setirnya aja ya Dia juga gak mau kalah guys Dia punya ombyokan kunci Itu kunci apa aja Kayaknya itu kunci kandang ya Sama dia nunjukin kunci-kunci rumahnya Banyak banget Buat mahkota gak mau kalah dia Akhirnya nyampe juga di bawah capek Ya Mbak Aduh kasihan ada yang bisa dibantu Sini aku bawakan Ya Mas Bukan dibawa ke atas Tapi ke bawah Aduh aku udah susah payah Udah sampe Mbak silahkan Aku itu bawanya dari atas ke bawah Bukan dari bawah ke atas Gimana sih Aku capek banget ini Mas Gimana itu Kalian pengen lihat Kalau apel membusuk Dalam waktu beberapa hari ke depan Oke ini hari kelima Hari ke enam Hari ke tujuh Masih seger ya apelnya ya Kayak di kulkas gitu Tapi udah hari ke dua puluh Udah mulai kisut Mulai kempes tuh apelnya Aduh Jadi kayak kita itu Umurnya semakin tua Ya kayak gini nih Apelnya semakin bonjrot Semakin bosok tuh Makanya buat kalian Suka makan buah-buahan ya Tapi jangan dibiarkan terlalu lama Sampai tiga puluh lapan hari Tiga puluh sembilan hari Empat puluh hari Loh lah kok bekas apelnya Kayak abu gitu ya Hitam-hitam gitu Hiiii Serem juga ya